Sudah kita dengarakan tadi, Basair Melayu Banjar yang malam ini live dari program 4 RRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah kita simak bersama. Kalau dansanak menyimak dari awal tentu ada sedikit rasa haru di saat perpisahan antara suami, istri, pasangan yang baru saja menikah. Kemudian sang suami minta izin untuk menuntut ilmu ke Mekah. Ini sangat mengaruhkan. Kemudian malam ini juga ada pengetahuan yang kita peroleh dari acara ini. Ternyata kita tahu istri dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah Puan Bajud. Pak Yus, terima kasih banyak Pak Yus. Ulun orang awam dengan sejarah ini, karena ulun adalah orang dari seberang ya, ternyata malam ini mendapat pengetahuan yang sangat berharga bagi ulun ini. Tahu bahwa istri pertama ya, dari Syekh Muhammad Arsad adalah Puan Bajud. Namun, ini ulun hantak petakun sedikit sebelum Pak Yus memaparkan tentang Syekh ini. Di saat usia berapa beliau menikahnya Pak Yus? Diperkirakan usia beliau pada waktu itu sekitar antara 15-16 tahun. Oh, masih remaja betul ya? Masih remaja betul. Perpisahan yang sangat mengharukan. Kalau zaman sekarang ini kerinduan itu jarang Syekh kita rasakan. Kalau zaman dulu yang namanya ditinggal suami itu, jangankan sampai bertahun-tahun. Sehari saja cari informasi susat di mana. Karena enggak ada handphone, kirim surat pun enggak ada. Mungkin daun lontar ya zaman dulu ya. Kemudian keberangkatan ke Mekah itu kalau seingat ulun tahun 70-an itu sekitar 6 bulan orang naik gaji. Apalagi di tahun-tahun itu ya, di zaman abad itu luar biasa. Baik Pak Yus, silakan dipaparkan karena dasarnya kita yang dari termasuk keramat Ambulung. Ini juga banyak pendengar malam ini menantikan acara ini. Kemudian yang dari Gunung Makmur, dari mana-mana lagi memantau. Ingin mendengarkan pemaparan tentang sair sejarah Dato' Klampen malam ini. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Iswan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kita telah menyimak untayan nada-nada sair pada malam hari ini yang mengisaratkan tentang topik bagaimana Syekh Arsad Al-Banjari menikah dan bagaimana semangat beliau dalam upaya untuk menuntut ilmu di negeri Haramain, Mekah dan Madinah. Syekh Arsad telah belajar ilmu agama Islam di Istana Raja. Ia menjadi orang yang sangat tawadduk, sangat rendah hati. Hati beliau telah terisi dengan latif yang sangat lembut, ramah lagi dermawan. Dan ketika pada bulan Ramadan, beliau senantiasa berpuasa dan taraweh, serta tadarus Al-Quran. Sebagaimana lazimnya masyarakat banjar kebanyakan, bahwa di bulan puasa itu lebih banyak para pemuda, orang tua, laki maupun perempuan itu banyak ke masjid. Dan tentunya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada waktu itu datang ke masjid di kawasan Muara Tambangan, Kuala Tambangan yang dibangun oleh Sultan Hamidullah. Dan tentu Sultan pun sebagai ayah angkat dari Syekh Arsad Al-Banjari juga ikut tadarus Al-Quran dan juga ikut sholat taraweh dan sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau kita lihat demikian, bahwa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang memang hidup di abad-abad ke pertengahan abad ke-19, apa-19-19, betul-betul remaja yang beriman, berilmu dan bertakwa. Bahkan beliau pada 10 malam akhir di bulan Ramadan, beliau telah bertemu dengan Malam Kadar, yakni Malam Seribu Bulan atau yang disebut Laylatul Kadar. Pada malam itu, malak ikat dan ruh-ruh turun ke alam dunia sampai terbit pajar. Ada beberapa ulama mengatakan ciri-ciri Malam Kadar itu. Jika seseorang melaksanakan tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca salawat, zikrullah, dan tertib, maka seseorang di 10 malam terakhir, itu akan merasakan kehadiran malaikat, beribu-ribu jumlahnya, bahkan mungkin beratus-ratus dan berjuta-juta jumlahnya. dan ruh-ruh yang turun ke alam maya pada ini dan ruh-ruh para nabi dan para awliya Allah tentunya, yakni ruh-ruh orang yang sidikin dan solehin, mukarrabin, dan seterusnya. Akibat banyaknya ruh-ruh ini dan para malaikat turun ke bumi, akibatnya angin seakan tak berhembus, suara begitu tenang dan tentram, ada rasa keluasan hati melebihi luasnya langit dan dunia ini, langit dan bumi beserta dunia ini, dan juga berbagai-bagai fenomena yang dirasakan orang per orang yang hati dan jiwanya bersih. Apalagi 10 bulan akhir itu adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Pitrah. Oleh sebab itu, momentum ini dipergunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan berdoa, agar Allah memberikan limpahan kepada beliau sebagai pemimpin umat untuk bangsa dan juga zuriat. Sebuah doa seorang pemuda yang luar biasa, yang tentunya mewakafkan dirinya, hidupnya untuk memimpin umat manusia, khususnya di negeri Banjar. Untuk bangsa dan untuk zuriat-zuriat beliau yang sampai hari ini kita rasakan, di mana zuriat beliau itu menjadi orang alim, menjadi pejabat, dan menjadi pengusaha, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, bagi orang Banjar, Laylatul Qadar itu merupakan sebuah fenomena yang sangat ditunggu-tunggu, karena ini memang sudah tertuang di dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu pi Laylatul Qadar, Wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Laylatul Qadari khairun min alpi syahrin tanazzalul malaika tuwarruhu piha, Biizni Rabbihim min kulli amrin salam, Hiahatta matla'il fajr. Malam Qadar adalah malam seribu bulan, malam ampunan, di mana pada malam itu, doa-doa sangat mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau kita melihat hal tersebut, kita harus memahami bahwa sebetulnya Syed Muhammad Arsad Al-Banjari ini adalah seorang pemuda yang sangat faham akan hal agama Islam. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Karangan Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam ada sepuluh adab atau etika di dalam berdoa. Jadi Syed Muhammad Arsad Al-Banjari ini beliau diantaranya telah memakai dari adab etika Al-Ghazali ini. Yang pertama, memilih waktu yang baik. Jadi kalau berdoa itu, kita harus memilih waktu yang terbaik. Misalnya, bulan Ramadan. Nah, itu Syed Muhammad Arsad Al-Banjari senantiasa berdoa di bulan Ramadan. Kemudian khususnya khususnya di saat-saat sepuluh akhir di bulan Ramadan. Kemudian hari Jumat serta sepertiga akhir malam dan lain-lain. Makanya sebenarnya bagi orang Banjar banyak juga para ulama yuryat cucu-cucu Syed Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu yang juga beliau-beliau itu telah menemui malam Laylatul Qadar. Malam Qadar itu. Yang kedua, memilih keadaan yang baik. Jadi keadaan situasinya itu yang terbaik. Misalnya, saat turun hujan. Nah, apalagi tadi habis hujan turun dengan deras. Jadi seogianya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah sholat farru dan juga mungkin setelah sholat sunnat. Dimana saat-saat itulah keadaan yang terbaik adab berdoa dimana doa itu insyaAllah dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghadap Qiblat dan mengangkat tangan. Jadi berdoa itu adabnya itu menghadap Qiblat Baitullah dan mengangkat kedua tangan. Betul-betul kita melakukan adab untuk berdoa. Yang keempat, dengan suara yang lembut, suara yang perlahan, suara orang yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang kelima, tidak bersajak. Nah, jadi berdoa itu jangan bersajak-sajak, jangan berpuisi. Jadi berdoa itu menurut Imam Al-Ghazali itu harus tadaru yakni merendahkan diri dengan penuh penghayatan kepada doa yang kita baca. Kepada doa yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang keenam, khusyuk. Arti khusyuk ini termasuk juga tadaru. Yakni betul-betul konsentrasi dan benar-benar melakukan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh penghayatan sepenuhnya. yang ketujuh, nah ini, bahwa kita berdoa itu yakin Allah pasti mengabulkan. Jadi sebagai umat Rasulullah s.a.w. hambanya Allah yang terbaik, yang kita memahami bahwa Allah itu maha kuasa sebagaimana Allah katakan di dalam pirmannya, Udu'unina astajib lakum mintalah kepadaku maka nisya yang aku beri, maka kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan kepadanya. jadi kalau sudah berdoa itu kadai yakin ini nengalih sesungguhnya seorang hamba yang menyatakan dirinya hamba Allah umat Rasulullah s.a.w. maka berdoa itu sangat penting. At-Tirmizi menyatakan beliau menyatakan ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. malam yas'alillaha yagdab alaih alaih malam yas'alillaha yagdab alaih barang siapa yang tidak memohon kepada Allah murkalah Allah kepadanya jadi kalau Allah menyatakan bahwa mintalah kepadaku maka wajar hadis ini menyatakan barang siapa tidak memohon kepada Allah maka Allah itu pasti murka berdoalah dengan sungguh-sungguh kepadanya dan Allah pasti akan mendengar dan mengaburkan doa-doa hambanya yang sepenuh hati meminta dengan sungguh-sungguh kemudian adab atau itika yang kedelapan doa itu hendaknya diulang tiga kali minimal tiga kali kalau perlu Ya Allah misalnya Ya Allah Ya Allah tiga kali yang kesembilan diawali dengan berzikir kalau perlu dengan beristighfar dan juga membaca salawat karena ini berkaitan dengan poin terakhir yakni adab batinia adab batinia ini sangat penting yang pertama adab batinia itu kita kalau perlu pertama sebelum berdoa itu yang namanya kita hamba Allah nangkada kuat kuasa maka kita hendaknya meminta ampun kepada Allah dalam istilahnya itu bertaubat yakni kita berupaya untuk kembali kepada Allah dari segala macam-macam kesalahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh yang kedua jangan lagi kita berbuat zalim kepada manusia khususnya dan juga kepada makhluk Allah lainnya dan yang ketiga harapan yang tinggi dan kesungguhan kepada Allah jadi jadi yang kesepuluh ini ini yang paling penting karena juga bagian dari persoalan batinia kalau kita ingin doa kita itu terkaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu kalau kita memahami adab berdoa tersebut maka kita meyakini kita menjadi seorang umat Rasulullah s.a.w. yang mengutamakan doa di dalam setiap perjalanan hidup kita untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat di dalam syair itu juga dijelaskan bahwa Syih Muhammad Arsad Al-Banjari itu menikah dengan Puan Bajud Puan Bajud ini kemungkinan ini adalah kalau dari nama ini ini kemungkinan Melayu dan campuran kalau dari segi nama beliau ini di dalam penjelasan literatur yang ada tidak dijelaskan beliau ini dari suku mana yang jelas memang sebutannya sudah orang Banjar pernikahan Syih Muhammad Arsad Al-Banjari dengan Puan Bajud ini adalah pernikahan istana jadi pernikahan istana tentunya sangatlah meriah diisi dengan musik musik istana tentu juga ada Zafin ada Rebana ada Basyair dan lain-lain dan tentu juga dihadiri oleh undangan dari golongan bangsawan para pengusaha atau saudagar-saudagar kaya dan juga rakyat jelata semuanya tumpah ruah mendatangi istana Kesultanan Banjar untuk menghadiri perkawinan Syih Muhammad Arsad Al-Banjari dengan Puan Bajud Syih Muhammad Arsad Al-Banjari mendapatkan seorang istri yang Solehah nah istri yang Solehah itu diantaranya ini contoh aja Pak contoh nengaran contoh tersarahai mencontohkan misalnya nih nengaran bebinian nang Solehah itu adalah tidak menguyak menyambat nyambat keburukan laki pada orang lain nengaran serumah berdua pasti ya ada salahnya jadi masalah masalah di dalam rumah yang berkaitan dengan masalah laki jangan dikuyak lain kalau perlu kuitan jangan tahu apalagi misalnya menguyah lawan mintuha itu adalah istri yang solehah yang berkaitan tentang situasi rumah tangga misalnya bapak ada lawan tetangga kenapa laki kuning kada begawi bapak harus kada di rumah iwak mongjun kada kulihan dua telur hari sudah mana kada berduit pulang pina menggaring pulang awak itu dikisahkan lawan tetangga jangan itu jadi itu termasuk ciri perempuan yang biasa biasa saja bukan yang kategori solehah jadi perempuan yang solehah itu tahan maharid sedikit lamun terlalu banyak terlalu pulang tahan maharid artinya lamun kada berbaras apakah caranya diusahakan kalau perlu ya buat padahal di warung maka bautang biasa saja orang bautang itu kita kadang-kadang ini merasa bautang itu rasa makinnya orang wah ini selalu saja kita memerlukan utang dan itu hal yang biasa di dalam hidup ini kemudian lamun hendak bautang jangan pulang laki disalahkan ini pang laki ku kade begawinah tolong pang jangan hutang ini aku salah pulang nah itu jadi itu diantaranya yang kedua contohnya pemahaman lawan laki misalnya kehidupan laki misalnya kadebegawi lagi ngalih duit apalagi di PHK bersabar sambil berusaha berihtiar berdoa mudah-mudahan ada gawian nah itu diantaranya nang soleh jadi nang soleha itu berunding ngelon laki kayak apa nih abahnya kita nih kadebegawi apa nih kira-kira nangkau dijual kursi kahlah marika urun kada menyuruh bang ini contohnya aja atau mungkin ya kita nangkau kadebegawi ini berjualan nafak nah disitu tuh ada semangat yang penting dibicarakan dua laki bini insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala nangkau bahwa si Muhammad Arsad al-Banjari itu kada pernah badusta lawan bini terutama dalam hal situasi yang dihadapi dan yang diinginkan misalnya si din nih hendak ke Mekah bucap si din wahai biniku aku hendak tulak ke Mekah nah kayak apa aku kada tahan lagi malam kada petika watak gureng aku sayang gak ya kalau ni kamu punya tapi karena hendak ke Mekah ini apalagi anginnya lagi baik nah di bandar ini kapal sudah menunggu kakawanan sudah mahadang kayak apa nabi nina salihah tuh langsung memang tau ngut pang setumat emandam juga pang tapi jangan terlalu hari kada berpandiran lelaki itu kada boleh itu yang kada lamunnya kawa itu ya jangan pang yang penting itu saling sepemahaman nah lamun lelaki misalnya pang misalnya kayak ini pas makan nih lah gangan kurang uyah atau kurang gula kayak apa abahnya gangan wah nyaman banar omahnya jangan juga tetarusan makan bapadah nyaman banar padahi pang juga kurang gula sedikit nyaman banar omahnya kurang uyah pang kurang garam sedikit nah itu itu kada berdustang aranya terus terang bahwa memang masakan itu nyaman tapi ada yang kurang makanya kadang-kadang orang banjir ini pintar menyambat orang itu kadang maunya langsung bungol orang ini kadang kadang pintar juga kadang pintar padahal sama ilan bungol itu orang banjar itu yang kedua si arsat itu suka menolong di dalam rumah tangga apabila ada misalnya nang barat-barat di rumah si arsat umpat membantu kalau misalnya barat sekarang bini yang mengangkat bah jangankan berbinian lelaki yang nanya mangga jadi umpat jua si din itu menolong kemudian beliau tidak pernah sombong terutama di dalam hal kepribadian kepada tetangga-tetangga dan kepada orang lain dan itulah pribadi Sheikh Muhammad Arsat Al-Banjari ketika beliau sudah beristri maupun beliau di dalam keadaan seorang pemuda dan sesudahnya beliau orang yang sangat tawaddu orang yang sangat rendah hati kemudian kita melihat bahwa perkawinan Sheikh Muhammad Arsat Al-Banjari dan Puan Bajud itu mendapat restu dan doa dari orang tua Sheikh Arsat bersujud dengan orang tua Sidin beserta Bini Sidin sujud dengan mertua sujud pula dengan Sultan Abah Wan Mama Sidin Sultan dan Permaisuri jadi nengaran di dalam pemahaman perkawinan orang Banjar kalau sudah suami istri tidak ada istilah mintuha itu orang lain mertua itu orang lain itu tidak ada jadi kalau di dalam istilah Banjar itu orang Banjar mertua itu sama dengan abah kuitan seorang jadi satu keluarga yang utuh saling menjalin silaturahim dan terciptalah bubuhan bubuhan di dalam masyarakat Banjar kemudian yang perlu kita pahami di dalam syair itu dan di dalam riwayatnya di dalam buku-buku beliau yang menjelaskan tentang riwayat hidup beliau bahwa ketika itu bulan madu masih masih mekar masih berbulan madu kambang di istana itu belum layu kasur pengantin masih harum ini dengaran hanyar belum bayi si anak namun sudah bayi si anak sudah paham lama aja itu dengaran kasur di rumah ini masih pengantin baru kuku pengantin masih habang baik pengantin bebiniannya maupun pengantin lelakiannya ulas tilam masih hanyar masih tiap pagi itu kembang melati bertabur di atas tilam ini dengaran si din ini hidup di dalam istana jadi banyak dayang dayang istana yang merawat juga kamar si din jadi tentu setiap hari itu dayang dayang itu mahambur laun kambang lamunnya di istana bertahun-tahun taburan kambang melatih itu dan kemudian di dalam syair itu syair 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 meminta izin kepada istri untuk menuntut ilmu ke mekkah kita sangat tahu bahwa perjalanan waktu itu memakan waktu cukup lama bertahun-tahun lamanya karena menunggu angin musim dan singgah bukan langsung ada persinggahan-persinggahan untuk mengisi bahan makanan di laut dan juga air minum jadi jalurnya kalau mulai banjar ini kemungkinan kalau dari Martapura itu dari Kuala Tambangan terus sampai Teluk Selong terus nanti Habulung pemakuan terus sampai ke Muhara Banjar dari Muhara Banjar Laut Jawa Laut Jawa terus ke Selat Malaka Selat Malaka itu langsung sampai nanti ke Laut Merah dari Laut Merah itu bisa langsung sampai ke Jeddah tapi ada persinggahan-persinggahan tentunya jadi sebenarnya Syed Muhammad Arsad Al Banjari itu di dalam istilah orang Banjar itu Sidin Madam Sidin berangkat ke Mekah itu Madam naik haji sekaligus menuntut ilmu di negeri Mekah dan Madinah sedangkan orang Banjar Madam itu biasanya pasti besi sangu ini kebiasaan orang Banjar Madam dan tentu Syed Muhammad Arsad Al Banjari pada waktu itu juga seperti itu sangun yang pertama itu orang Banjar itu biasanya itu bisa kuntau jadi belajar silat lamun orang Banjar bahari itu apabila ada masjid atau langgar di hingga masjid itu ada halaman nah disitu orang belajar kuntau kemudian kemudian orang Banjar itu kalau anda berangkat Madam itu pasti mandi selamat dulu minta mandi dulu kepada Tuhan Guru dan ulun yakin si Muhammad Arsad ini pun mandi dulu Nabah Sidin kemudian ini kebiasaan orang Banjar panggilah lamunnya tulak jauh ini Madam membawa tapi bahalai ampun umat jadi tapi bahalai itu dibawa biasanya disimpani apabila rindu dan daman lawan kuitan bebinian apalagi anak bebinian itu biasanya tapi bahalai itu dicium-ciumnya dan kemudian juga sejumput rambut umat jadi rambut kuitan bebinian itu nah dibawa karena rambut kuitan bebinian itu di dalam tradisi orang Banjar itu rambut itu bakapuah kalau kakanakan tuh buka-buka pas tajarungkup rabah badarah ujaran babu muyan lawan darah batis ini langsung mama itu biasanya atau umani kur sumangat anakku sini nak langsung rambut sidin itu dicacapakan sidin ke liur sedikit langsung diandakakan sidin ke batis nang luka sambil sidin mengucap bismillah Allah masalli ala muhammad wa ala ali muhammad lakas baik naklah ujah sidin nah itu orang Banjar jadi ubatnya itu kadang-kadang itu kebiasaan orang Banjar ada luka di kepala luka dimanakah tetap dengan rambut itu makanya orang Banjar tulak madam itu adalah membawa rambut umat apabila umannya itu reda sambil sidin berdoa rambut sidin ini nak nak bawa rambutku nak lah nak sama dengan rambut mama ini nah bilanya rambut ini nak kedada kedada lagi di dunia berarti ikan pun kedada apabila selama rambut ini nak ada selama rambut ini nak utuh apapun yang terjadi ikan pun nak selalu selamat itu biasanya orang Banjar nah ulun yakin si muhammad arsad al-Banjari itu pun minta doa restus kepada mama sidin seperti itu kebetulan juga tentu si muhammad arsad al-Banjari ini adalah anak angkat sultan jadi sidin hanya bukan hanya sekedar berangkat begitu saja menuntut ilmu tetapi tentu membawa misi kesultanan misi kesultanan itu adalah bahwa pada waktu itu para sultan itu sejak sebetulnya sejak zaman sultan di Jawa itu sejak sultan di Jawa itu misalnya Raja Banten Sultan Ageng Tirta Yasa itu pada tahun 1638 itu pun mengirim utusan ke Mekah untuk mendapatkan gelar sultan jadi waktu itu gelar sultan itu diberikan oleh Syarif Mekah dan juga pemerintahan Turki Usmani dimana Mekah sebagai pusat pemerintahan dalam konteks untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia yang kedua Raja Mataram itu Sultan Agung pada tahun 1641 beliau mengirim utusan ke Mekah sehingga beliau mendapat gelar yang sah dengan nama Sultan Muhammad Maulana Mataram itu itu pada tahun 1641 kemudian Abdul Kahar putra Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai Sultan Haji oleh sebab itu tentu di Banjar ini juga mengenal tradisi mendapat legitimasi dari Mekah itu makanya kemungkinan jubah kuning dari Sultan Hamidullah itu dikirim dari Mekah yang memang buatan dari sana karena beliau senantiasa memakai jubah berwarna kuning dan tentunya ini dari Mekah Tul Mukarramah dan pada saat itu biasanya pertama-tama yang memberikan gelar Sultan untuk kawasan Banjar ini Pasir dan seterusnya itu adalah Sunang Giri jadi Sunang Giri inilah yang memberikan gelar Sultan untuk kawasan-kawasan Kalimantan dan juga kawasan Maluku oleh sebab itu beliau tentu diberikan sangu duit yang cukup pada zaman itu karena beliau membawa misi untuk kepentingan Kesultanan Banjar dan tentu beliau tentu memiliki pengawal atau kawan seperjalanan dalam rangka menuntut ilmu di sana maklumlah Syih Muhammad Arsad Al-Banjari ini anak angkatnya Sultan oleh sebab itu kalau kita memahami maka Syih Muhammad Arsad Al-Banjari itu pasti diberikan ajaran oleh Abah Sidin dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bagaimana kalau handak Bapak Tulakan handak Bapak Tulakan handak pergi jauh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam biasanya kalau handak tulak jauh itu handak berpergian beliau senantiasa membaca doa seperti ini Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Arti doa ini sangat luar biasa cukuplah Allah bagiku sebagai Rab tiada yang lainnya wah ini benar-benar bertawakkal jadi orang banjar itu biasanya kalau handak tulak itu senantiasa membaca Bismillah hitawakkaltu alallah wala hawla wala kuwata illa billah itu biasanya orang banjar itu nah ini bagian dari apa yang dilakukan oleh doa oleh Rasulullah cukuplah bagiku Rab Tuhan tiada yang lainnya cukuplah bagiku pencipta Allah sebagai pencipta tidak yang diciptakan cukuplah Allah bagiku sebagai pemberi rezeki tidak yang diberi rezeki jadi hanya Allah yang menentukan cukuplah bagiku Allah yang maha mencukupi cukuplah bagiku Allah yang sungguh-sungguh dia sebaik-baik penjaga karena penjagaan yang paling baik itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian cukuplah bagiku Allah yang tidak ada Tuhan selain dia kepadanya lah aku menyandarkan diri dan dialah penguasa aras yang agung dan orang bahari itu kalau hendak tulak begitu sudah membaca doa lalu menarik nafas dan setelah menarik nafas itu lalu menaguk diur itu tandanya yakin itu orang banjar itu nah demikian bagaimana si Muhammad Arsad al-Banjari melakukan sebuah perjalanan yang sangat sekedar menuntut ilmu tetapi tentu juga membawa misi kesultanan lainnya dan pada zaman itu di negeri Mekah dan Madinah tentu ada berbagai persoalan-persoalan di dalam masyarakat biasanya itu mereka harus berhadapan dengan orang-orang di negeri sana itu terutama orang-orang Badawi Badawi orang-orang Badawi itu kadang-kadang melakukan kejahatan di tengah perjalanan oleh sebab itu si Muhammad Arsad al-Banjari ini memiliki keberanian yang luar biasa bukan simbarangan tulak ke sana itu kalau cukup sangu kalau cukup keyakinan sedangkan keyakinan itu tidak usah berkali-kali cukup sekali saja jadi orang Bahari itu lamunnya tidak yakin itu begitu ditarik sidin napas ditaguk sidin liur itu sudah kadang-kadang perlu lagi dipikirkan soalnya keyakinan itu kadang-kadang dianalisis dengaran keyakinan itu andaknya di hati oleh sebab itu persoalan keberanian itu adalah persoalan yang berkaitan dengan kuatnya hampadal kuatnya hampadal ini lantaran iman 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 kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada lagi yang paling maha kuasa yang paling maha kuat yang maha hebat selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu itu diperlukan kekuatan tawhid kekuatan tasawuf kekuatan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu orang-orang dahulu itu lebih banyak memperdalam ma'rifatullah memperdalam tawhid tetapi dengan amalan-amalan zikrullah dan salawat ketika mereka sudah memahami hakikat dari suatu amaliyah bukan hanya sekedar langsung dibaca tetapi juga memahami oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu menuntut ilmu itulah yang dilakukan oleh si Muhammad arsad albanjari ke negeri mekah menuntut ilmu agama memperdalam ilmu agama karena sidin menyadari bahwa di kawasan kesultanan banjar masin itu masih diperlukan seorang yang memiliki pengetahuan agama di dalam seluruh aspeknya baik pengetahuan tawhidnya pengetahuan pikihnya pengetahuan ma'rifatnya pengetahuan pengetahuan yang lainnya kalau kita memahami disini sungguh besar jasa si Muhammad arsad albanjari dan sungguh besar jasa kesultanan banjar dalam kerangka membentuk manusia banjar menjadi manusia yang berguna manusia yang beriman manusia yang bertauhid dan manusia yang bermanfaat bagi orang lain demikianlah kira-kira apa yang dapat ulun-uraikan untuk mengambil saripati atau nafizah dari penjelasan dari syair sejarah Datuk Kalampayan Maulana Syih Muhammad Arsad albanjari terima kasih baik terima kasih Pak Yus sudah lengkap rasanya pengetahuan kita malam hari ini Alhamdulillah jadi memang keyakinan itu memang tidak bisa dianalisis Pak Yus jadi cukup menarik nafas dengan naku keliru orang Bahri memang sudah yakin betul yakin betul terus ulun tertarik dan ini mungkin bukan hanya orang banjar Pak Yus tentang rambut seorang ibu ulun dulu waktu kecil memang pernah juga main-main kena lempar batu memang pincul di kepala ternyata orang tua saya itu juga dengan rambut yang panjang itu diolos adakan sembuh berarti memang tidak ada salahnya kalau sekarang anak-anak kita yang masih ada kuitan binian minta rambut seputing yang disimpan dalam dompet tergantung niatnya niatnya adalah untuk keselamatan kita jadi kalau meskipun sekarang teknologi canggih umpunnya kita pergi jauh sudah bisa SMS tapi tidak salahnya kalau meluar rambut jadi mumpung masih hidup tidak salahnya baik Pak Yus terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik dan sana perempat seberatan demikian Bersair Melayu Banjar yang telah dipimpin oleh Pak Yusra Aninur bersama rombongan yang malam ini hadir ke studio program 4 hari di Banjar Masif mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi pada malam Kamis yang akan datang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton